selamat pagi semuanya apa kabar sehat sukses bahagia selalu jangan lupa subscribe like dan bagikan channel ini agar kami semakin bersemangat dalam memberikan anda konten-konten yang menarik dan bermanfaat bagi anda yang selama ini telah mendukung kami kami ucapkan terima kasih dan kami doakan anda selalu diberikan kesehatan rezeki dan kebahagiaan yang melimpah mari kita mulai market outlook untuk hari ini tanggal 20 Oktober 2020 di hari Selasa kalau kita lihat tadi malam market Amerika terus menurun tajam sampai ke penutupan yang dikarenakan adanya kekhawatiran mengenai tidak tercapainya paket stimulus tambahan untuk memerangi virus Corona yang ditetapkan deadline-nya oleh ketua Senate Amerika Nancy Pelosi dan kekhawatiran di Amerika itu diikuti juga oleh market Eropa tapi tidak terlampau besar di Eropa di Eropa hanya mengalami penurunan yang tidak cukup banyak ya atau sedikit saja sedangkan di Amerika penurunan yang cukup tajam memang sedangkan memang kasus baru di Amerika sendiri juga cukup mengalami peningkatan sedangkan dari Indonesia beritanya tentu saja tidak lain dari demonstrasi yang setiap hari terus menerus mengenai UU Cipta Karya atau Omnibus Law yang berjalan setiap hari ya dari yang berganti-ganti elemen masyarakatnya termasuk hari ini pun tetap ada demonstrasi dan kalau kita lihat memang Dow Jones melemah 1,44 persen atau 410,9 poin ke 28.195 Nasdaq melemah 192,7 poin atau 1,65 persen ke 11.479 sedangkan S&P 500 juga mengalami pelemahan 56,9 poin atau 1,63 persen ke 3.427 sedangkan Futsi 100 indeks London melemah 0,59 persen atau 34,9 poin ke 5.885 Inggris dari negara Inggris ini dan GDXI atau Cetradax Frankfurt indeks dari negara Jerman melemah 0,42 persen atau 54,3 poin ke 12.855 Sedangkan CIC Perancis melemah 6,6 poin atau 0,13 persen ke 4.929 Dan kalau kita lihat dolar indeks saat ini berada di posisi 93,418 poin atau melemah 0,264 poin ke 0,2 atau 2,28 persen Dan ini terutama akan menjadi sentimen yang positif bagi indeks di seluruh dunia dengan tertekannya nilai dari dolar Kemudian kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange Maka hari ini New York Stock Exchange menghargai TLKM NYSE dengan penurunan 1,86 persen atau 0,35 poin ke 18,50 Atau kalau dirupiahkan adalah 2,732 rupiah harga telkom di New York Stock Exchange Ini akan menjadi tekanan tersendiri bagi harga saham telekom Yang menarik adalah di tengah merahnya TLKM NYSE di tengah merahnya Dow Jones Eido atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika justru mengalami kenaikan Eido mengalami kenaikan 0,33 persen atau 0,06 poin ke 18,42 poin Sedangkan dari bursa komoditi kalau kita lihat Batubara Newcastle mengalami penguatan kembali secara signifikan Ini menguat 1,4 poin atau 2,48 persen ke 57,40 Untuk kontrak bulan Oktober sedangkan untuk kontrak bulan November mengalami kenaikan 0,95 persen atau 0,55 poin ke 58,05 Sedangkan Batubara Rotterdam mengalami kenaikan 0,18 persen atau 0,1 poin ke 57,1 Untuk kontrak bulan Oktober dan untuk kontrak bulan Novembernya mengalami kenaikan 0,35 poin atau 0,61 persen ke 57,55 Dan ini tentu saja menjadi sentimen yang sangat baik bagi saham-saham pertambangan Batubara atau coal mining Dan CPO kalau kita lihat mengalami penurunan paling dalam ya ini penurunannya juga cukup drastis Di 93 poin atau 3,18 persen ke 2827 Sedangkan minyak atau oil atau WTI oil melemah 0,17 poin atau 0,42 persen ke 40,71 Sedangkan gold menguat 0,5 poin atau 0,03 persen ke 1906,90 Timah menguat 1,4 persen atau 257,50 poin ke 18.597,50 Dan nickel mengalami pelemahan 0,11 persen atau 17,5 poin ke 15.657,50 Jadi kalau kita lihat dari bursa komoditi yang menarik adalah saham-saham Batubara dan juga saham-saham Timah Dan kalau kita pindah ke indeks regional Asia Indeks Nikkei 225 Jepang dibuka melemah 49,63 poin atau 0,21 persen ke 23.621,50 Sedangkan S&P ESX 200 Sydney Indeks negara Australia ini menguat tipis 3,6 poin atau 0,06 persen ke 6.233 Sedangkan Kospi Seoul Indeks dari negara Korea Selatan ini dibuka melemah tipis 0,8 poin atau 0,03 persen ke 2345,9 persen Lalu bagaimana dengan IHSG hari ini? Dengan melihat data-data yang ada di Eropa dan Amerika Kami memberikan peluang penurunan IHSG hanya tipis saja di 52 persen mungkin Sedangkan 48 persennya ada dalam teritori positif Kenapa berada di dalam teritori negatif? Karena kita lihat pembukaan market regional Asia pun hanya Australia yang hijau tipis Yang dua yang lainnya merah Kemudian Amerika dan Eropa yang membarat Cuma kalau kita lihat dari Eido Dimana Eido ETF Indonesia di Amerika malah hijau Tentu ini membuat optimisme tersendiri buat kita Dan kalau kita lihat dengan market Asia yang tidak terlalu dalam Bisa jadi market Asia pun berbalik ke teritori hijau Itulah makanya kami hanya memberikan tipis saja 52 persen Merah dan 48 persennya adalah hijau Demikianlah market outlook untuk hari ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Sebagai panduan kita untuk berselancar di pasar modal hari ini Tetap sehat, tetap semangat Maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik berikutnya Dari carakaya.id